Intro Markoni sudah insyaf dari dunia kejahatan dan hidup di lembah terpencil bersama istrinya Namun kedamaiannya terusik ketika Karto, bekas komplotannya dulu, datang dan mengajaknya bergabung kembali Bagaimana keseruannya? Intro Baik sebelum lanjut, cek kuota, cari posisi, miringkan handphone, rebahkan badan, dengarkan baik-baik, lalu berangkat Intro Intro Di video kali ini saya ingin merangkum sebuah film laga yang dibintangi oleh Gbarri Prima Film yang berjudul Pertarungan Iblis Merah film ini rilis pada tahun 1988, serta disutradarai oleh Danny Hwe Markoni sudah insyaf dari dunia kejahatan dan hidup di lembah terpencil bersama istrinya Namun kedamaiannya terusik ketika Karto, bekas komplotannya dulu, datang dan mengajaknya bergabung kembali Baik kita langsung saja ke cerita lengkapnya Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua orang pendekar yang sedang melakukan aksi perampokan terhadap sodagar kaya Dimana mereka menghadang kereta yang berisikan harta benda dari sodagar tersebut, tanpa disengaja Markoni membunuh anak Dari sodagar kaya tersebut, lalu Markoni membagi hasil rampokannya itu dengan komplotannya Dan dari kejadian inilah Markoni menjadi insab dari dunia hitam Kemudian Markoni memutuskan untuk tinggal di sebuah lembah bersama istrinya yang bernama Ningrum Dari perampokan terakhir Markoni tanpa diketahui Karto, Markoni menemukan kitab Jurus Gembul Selawe lalu Markoni mempelajarinya secara diam-diam di lembah itu Di sini Markoni hidup seadaannya dengan istri tercinta dan ditemani oleh Biina Mereka hidup di pinggiran hutan yang jauh dari keramaian, hingga suatu hari datanglah Salah satu kawan bekas komplotannya dahulu, yaitu Karto kedatangannya untuk mengajak Markoni kembali bergabung Menjadi seorang penjahat yang sangat ditakuti, akan tetapi Markoni menolaknya Kemudian Karto menanyakan harta hasil rampokan terakhirnya dulu Markoni pun menjawab bahwa hasil rampokannya itu tidak pernah ia gunakan untuk keperluan apapun Melainkan ia mengubur dan menyembunyikannya di suatu tempat Di mana tempat itu sudah dibuatkan peta lokasi oleh Markoni Di mana harta rampokannya disimpan olehnya Singkat cerita di mana Markoni yang sedang mencari kayu bakar di hutan Yang ternyata rumahnya tersebut didatangi oleh segerombolan penjahat Di sana Ningrum istri Markoni diperkaos Lalu Ningrum berusaha kabur hingga akhirnya terjatuh dan tewas Bersama bayi yang berada dalam kandungannya Lalu mereka menemukan peta lokasi penyimpanan harta Markoni dan mengambilnya Ketika Markoni pulang dari hutan ia sangat terkejut melihat Inah tergeletak di sebuah jembatan Sebelum tewas Inah menyerahkan Sebuah gelang milik salah satu penjahat yang sempat di Inah ambil Lalu diberikan kepada Markoni Kemudian Markoni pun bergegas memasuki rumahnya yang sudah berantakan Lalu ia pun mencari keberadaan istrinya Markoni sangat terkejut melihat istrinya Dalam keadaan tewas bersama bayi dalam kandungannya Dengan posisi tertusuk kayu di perut Dengan rasa dendam yang berapi-api Markoni pun berjanji di depan mayat istrinya Bahwa ia akan membalaskan dendam kepada orang yang telah melakukan semua itu Akan menghabisi pelaku yang telah membunuh anak dan istrinya Dengan menggunakan kayu yang tertancap di perut ningrum Markoni tidak mengetahui siapa dalang dibalik semua kejadian ini Kemudian Markoni segera bergegas ke tempat di mana ia menyimpan hartanya Dan ternyata harta itu pun sudah ludes Akan tetapi di sini Markoni menemukan potongan jurus Yang selama ini dicari karto Yaitu jurus pamungkas gembul selawi Cerita berlanjut di mana Markoni dalam perjalanannya Ia bertemu dengan pendekar tua Tanpa sengaja ia melihat gelang yang digunakan oleh pendekar tua tersebut Tanpa basa-basi Markoni Langsung menyerangnya Pendekar tua itu bernama Kimawi Markoni pun berhasil mengalahkan Kimawi Lalu Markoni mencocokkan kedua gelang tersebut dengan gelang pelaku pembunuh istrinya Namun gelang itu berbeda lalu Kimawi ingin melihat gelang Lalu Kimawi berkata ia bisa membantunya Kemudian ia ingin melihat gelang yang dibawa oleh Markoni Ternyata itu adalah gelang milik sekumpulan perampok Ia pun siap membantunya Di scene selanjutnya Kimawi pun menawarkan Markoni untuk beristirahannya Lalu Kimawi pun bercerita bahwa istrinya dibunuh serta anaknya diculik yang diduga oleh Kimawi itu adalah orang suruhan Kemudian Kimawi berencana untuk menjebak gerombolan perampok Kimawi akan berpura-pura menjadi sodagar Dan akan melintasi tepat di hutan di mana para perampok itu berkumpul serta menjalankan aksi perampokannya Rencana Kimawi berjalan mulus Benar saja ketika mereka melintasi hutan Para perampok itu pun menghadang rombongan Kimawi Akan tetapi itu bukan tandingan Markoni Para perampok itu pun dibantai abis Di sisi lain muncullah kepala perampok Ia adalah salah satu pelaku komplotan penyerangan terhadap rumah Markoni Lalu Markoni pun tanpa menyianyiakan kesempatan tersebut Markoni langsung menghabisi kepala perampok itu Dengan penuh rasa dendam dan amarah yang memuncak Markoni berhasil membunuhnya Sebelum membunuhnya Markoni mendapatkan nama-nama pelaku pembunuh istrinya Dia adalah Setan Kembar, Maduo, dan Donggala Simata Satu Yang juga merupakan salah satu pembunuh istri Kimawi Di sini Setan Kembar Maduo Simata Satu serta Donggala Ia berencana akan membunuh Markoni Sin selanjutnya ketika malam hari di mana Maduo yang sedang menculik anak gadis desa Ternyata aksinya digagalkan oleh Kimawi Kemudian sebelum Maduo tewas Memberitahukan kepada Kimawi bahwa untuk saat ini anak Kimawi berada di rumah Raden Geni Ternyata kematian Maduo sampai juga ke telinga Donggala Di mana ia marah besar dan memukul Setan Kembar Lalu Donggala memerintahkan Setan Merah untuk mencari Kimawi seorang pengrajin payung Di sisi lain di mana Kimawi dan Markoni yang sedang mencari tahu Tentang siapa sebenarnya Raden Arya Geni Di sana rumah Kimawi sudah dibakar musnah oleh orang-orang suruhan Donggala Singkat cerita Markoni dan Kimawi pun berpisah Kimawi yang berencana akan mencari Raden Arya Geni Untuk dimitai pertanggung jawaban atas semua perbuatannya Sementara Markoni yang harus mencari Setan Kembar dan Donggala Untuk membunuh atas kematian istrinya Ketika dalam perjalanan Markoni dihadang oleh Setan Kembar beserta anak buahnya Akan tetapi Setan Kembar beserta anak buahnya itu dapat dikalahkan oleh Markoni Serta salah satu dari dua Setan Kembar beserta anak buahnya pun tewas oleh Markoni Markoni langsung melanjutkan perjalanannya ke tempat Donggala Akan tetapi Donggala tidak berhasil ditemukan di tempatnya tersebut Lalu salah satu anak buah Donggala memberitahukan bahwa Markoni ditunggu Donggala di bukit pekapuran Lalu Markoni bergegas menuju Tekape untuk menemui Donggala dan membalaskan dendam istrinya Dan akhirnya Markoni bertemu dengan Donggala Di sini Donggala mengajak kerjasama Serta memberitahukan bahwa bukan dirinya yang membunuh istrinya tersebut Dia hanya orang suruhan yang diperintah oleh Raden Geni Siapakah sebenarnya sosok dari Raden Geni itu yang telah memerintahkan banyak pendekar Untuk membunuh istri Markoni Akan tetapi Markoni menolaknya karena dendam atas kematian istrinya Lalu mereka pun bertarung Yang pada akhirnya Donggala dapat dikalahkan oleh Markoni Kemudian Markoni melanjutkan perjalanannya menuju rumah Raden Arya Geni Karena Raden Arya Geni lah dalang dan otak dibalik semua pembunuhan serta perampokan di rumah Markoni Singkat cerita Kimawi sudah lebih dulu menyusup ke rumah Raden Arya Geni Di sana Kimawi melihat putrinya yang dulu diculik oleh Raden Arya Geni Di saat Kimawi sedang mengintai ia tak sengaja dipergoki oleh anak buah Raden Arya Geni Munculah Raden Arya Geni Ternyata Raden Arya Geni adalah si Karto Salah satu sahabat dari Markoni Lalu Kimawi pun bertarung dengan Karto Dimana Kimawi kewalahan melawan Karto Yang pada akhirnya Kimawi pun tewas di tangan Karto Tak lama Markoni Begitu Markoni tiba di rumah Raden Arya Geni Betapa terkejutnya ketika ia melihat ternyata Raden Arya Geni adalah Karto Salah satu sahabatnya dahulu Namun karena dendam kusumat atas kematian istrinya Markoni pun berniat menghabisi Karto Pertarungan pun terjadi Markoni pun tahu bahwa Karto adalah lawan yang tangguh Serta Karto pun sudah menguasai ilmu gembul selawi Markoni berhasil menjatuhkan Karto akan tetapi Karto kembali bangkit Dan langsung menyerang Markoni hingga ia terpental Karto berhasil menusukan kayu pada kaki Markoni dan membuat Markoni terluka Kemudian Markoni teringat dengan kitab gembul selawi yang pernah ia pelajari Di mana di sana ada titik tertentu yang harus dilumpuhkan Karto yang sudah kesal ia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya Di sini Karto yang terus menyerang Markoni akan tetapi ini bukan hari keberuntungan Karto Dan kemudian Markoni mencabut kayu yang berada di kakinya itu Di mana ada kesempatan Markoni menusukan kayu tersebut tepat di bagian pantat Karto yang membuat Karto tepat Markoni mengikat Karto di bagian atas rumahnya Karto pun tewas Kini terbalaskan semua dendam Markoni dan istrinya Film pun berakhir break Semoga menghibur terima kasih Jadikan hari esok lebih baik dari hari ini Salam sukses